Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Filan Putridia Awulia Dengan NIMH 1908472 Dari PGPAUD 4A Disini Saya akan menjelaskan Mengenai program reading diary Yang dimana dapat meningkatkan literasi Reading diary Ini adalah sebuah kegiatan Yang dimana menuliskan kembali Alur cerita yang telah dibaca Melalui buku bermotif Misalnya buku seperti ini Selain itu juga Menurut UNESCO menyebutkan bahwa Literasi adalah kemampuan dasar Dalam menulis dan membaca Terlepas dari konteks Keterampilan itu bagaimana didapat Dan siapa yang memperolehnya Maka dari itu Penggunaan reading diary ini Dapat meningkatkan kebiasaan Dalam membaca maupun dalam menulis Selain itu juga pada reading diary ini Dapat dipergunakan Dan dapat diakses oleh semua kalangan Baik itu anak-anak Anak kemaja maupun orang dewasa Penggunaan reading diary Oleh anak-anak maupun anak kemaja Dan orang tua adalah sama halnya Tetapi misalnya pada penerapan reading diary ini Dipergunakan untuk anak-anak Anak-anak dapat membaca Membaca cerita yang telah dia baca secara selesai Lalu menuliskannya ke dalam buku reading diary ini Lalu menuliskannya ke dalam buku reading diary ini Anak-anak juga dapat mengutarakan kembali Bacaan yang telah dia baca secara lisan Selain itu juga apabila dipergunakan Bahkan untuk anak kemajaan Dapat menuliskan kembali alur cerita yang telah dia baca Melalui buku reading diary ini Dan kemungkinan penulisan alur cerita yang ada di dalam buku reading diary ini Dalam konteks jumlah yang banyak Selain itu juga apabila dipergunakan Misalnya untuk ibu rubah tangga Dapat menuliskan kembali Dapat menuliskan berbagai resep masakan Yang akan dipergunakan Selain itu juga pada zaman sekarang Zaman yang sudah tinggi tingkat teknologinya Maka kemungkinan apabila Terus menerus menggunakan reading diary Seperti ini akan bosan Maka ada pula yang dikatakan sebagai reading diary digital Yang dimana reading diary digital ini Dapat diakses melalui hp maupun dari laptop Linknya di bawah sini Dan selain itu juga reading diary digital ini Dapat diakses oleh semua kalangan Tentunya misalnya anak-anak, orang dewasa maupun anak remaja Tetapi untuk anak-anak Perlukan pengawasan dari orang tua Itu pada zaman teknologi semakin tinggi Perlunya pengenalan teknologi pada anak-anak Tetapi pengenalan teknologi pada anak-anak Perlunya pengawasan dari orang tua saat menggunakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!